Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi guys di channel Budi Kurniaji Jadi di video ini kita akan belajar membuat laporan rekapitulasi faktor penjualan di rumah makan Ataupun di restoran ataupun di food court Sebenarnya ini bisa juga untuk di minimarket atau di swalayan Tapi itemnya terlalu banyak Nah kita akan bikin dari sini saja dari usaha kuliner Karena lebih mudah karena itemnya lebih sedikit Kita akan menggunakan fungsi VLOOKUP dengan fungsi HLOOKUP Jadi lebih gampangnya kalau fungsi VLOOKUP sama fungsi HLOOKUP Itu ada tabel bantu Nah ini kalau ke bawah susunannya ke bawah itu adalah VLOOKUP Kayak di sini ya nama makanan minuman dia tersusun ke bawah atau secara baris Namun sebaliknya bila tersusun ke samping Nama makanannya nama harganya juga Atau tersusun secara kolom Maka dia menggunakan fungsi HLOOKUP Oke langsung saja di sini kita menghitung Dengan misalkan kita menggunakan fungsi VLOOKUP Tekan sama dengan Ketik VL akan muncul VLOOKUP Kita tekan tab Kemudian lookup value nya apa Lookup value nya adalah ini Nama makanannya Kita klik di sini di B4 Jangan lupa di kunci dengan kuncian kolom Karena dia tersusun ke bawah atau secara baris Kuncian kolom yaitu dengan menekan F4 sebanyak 3 kali Satu, dua, tiga Kemudian titik koma Untuk tabel area ini maksudnya tabel bantu Dari tabel VLOOKUP atau tabel yang secara Tabel bantu yang tersusun secara vertikal Nah di sini kita blok dari I4 sampai ke J14 Kemudian kunci dengan menekan F4 satu kali Terus titik koma Kita akan memasukkan harganya Harga di sini yaitu di tabel ini Ada di kolom kedua Yaitu di kolom J Kita ketik 2 Kemudian titik koma lagi Kita pilih yang false atau exact match Karena ini sudah pasti nilainya Kita tab Kemudian kita kurung tutup Kita tekan bintang untuk mengalihkan dengan kuantitas Kita klik di C4 Kunci dengan kuncian kolom Dengan menekan F4 tiga kali Satu, dua, tiga Kemudian tekan enter Arahkan ke bawah dengan auto copy Satu, dua, tiga Oke, sudah Oke, sudah tercopy ke bawah Kita ke number sini Kita beri koma Nah, kita rapikan angkanya Benar apa tidak Misalkan kita acak ya Misalkan ini Cilok pelakor Cilok pelakor kita kuningin Harganya berapa cilok pelakor? Harganya adalah Rp5.000 Rp5.000 dikali Rp40.000 Kita pakai kalkulator Rp5.000 dikali Rp40.000 Rp200.000 Oke, kita cari yang agak sulit nilainya Nah, ini Rp209.000 Soto ayam Dia terjual Sebanyak Rp19.000 Di sini, soto ayam Harganya Mana soto ayam? Soto ayam Harganya adalah Rp11.000 Kita coba Apakah sudah benar? Rp11.000 Dikali Dengan Rp19.000 Penjualan Yaitu Rp209.000 Sudah benar Oke, kita hilangkan dulu Kita blok Kita pilih No Fill Selanjutnya kita juga bisa menggunakan Fungsi Halo Cup Sangat mudah sekali Kita Hapus Kita menggunakan fungsi Halo Cup Kita hapus dulu Sama dengan Halo Cup Tab Kemudian klik di sini Di B4 Kunci dengan kuncian kolom 1, 2, 3 S, titik, koma Tabel area-nya apa? Tabel bantu kolom Tabel bantu Horizontalnya ini Kita blok dari C Berapa ini? Dari C16 Sampai ke Sampai ke T16 Kemudian kuncian Kunci tabel bantu ini Dengan menekan F4 Satu kali Kemudian titik koma Baris keberapa Row Index number Baris keberapa Harganya itu baris kedua Kemudian titik koma Pilih False atau Exact match Tab Kemudian kurung Tutup Kemudian tekan Bintang Untuk kali Arahkan ke C4 Kunci dengan kuncian kolom Satu Dua Tiga Kemudian Tekan Enter Lalu kita Autocopy ke bawah Nah Sudah benar Sama Hasilnya Apakah sama? Lihat tadi Soto ayam 209 ribu Atau Cilok pelakor 200 ribu Sudah sama Demikian Video singkat Mengenai Fungsi VLOOKUP Dengan fungsi HLOOKUP Dengan Studi kasus Laporan rekapitulasi Faktur penjualan Semoga Bermanfaat Jangan lupa subscribe Dan like Dan share video ini Sehingga channel ini Bisa terus Memberikan video-video Yang bermanfaat Bagi kalian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh